Dan seperti biasanya saya ajak Anda untuk memantau perkembangan data corona di dunia dan juga Indonesia Kita buka datanya yang sudah kami rangkum dari worldomatters.info slash coronavirus Ini COVID-19 data global pertanggal 19 April 2020 Kalau kita lihat kasusnya bertambah kemarin 2,2 juta sekarang jadi 2,3 juta sekian Kemudian angka yang meninggal juga bertambah di 160 ribu Dan rasio kematiannya ini sekarang saat ini rata-rata global adalah 6,9 persen ya Berikutnya kalau kita lihat ini angka sembuhnya ada di 597 kemudian 597 ribu Dan rasio kesembuhannya rata-rata global dunia ada di 25,62 persen Berikutnya kalau kita bandingkan data global dengan data Indonesia Kita buka ini dia Indonesia saat ini masih ada di posisi ke-37 kasus COVID-19 di dunia Dengan angka kasus sampai dengan saat ini ada di 6,248 ini bertambah Kalau kemarin per 17 April ya Ini data 18 April ini per 17 April sebelumnya menambah lebih dari 400 kasus Ini ada penurunan sekitar 325 kasus yang terdeteksi saat ini di Indonesia Kemudian yang meninggal juga terlihat bertambah ini ada plus 15 ada tambahan 15 orang yang positif COVID-19 kemudian meninggal dunia Kemudian angka yang sembuh juga harapannya ini bertambah ya ada tambahan 24 orang Tapi kalau kita bandingkan dengan rasio global rasio rata-rata dunia kematian Indonesia Tingkat kematian di Indonesia masih sangat tinggi Kalau di dunia 6,9 persen tapi di Indonesia angkanya rasionya masih di 8,56 persen Sementara rasio kesembuhannya juga masih jauh sekali di bawah rata-rata global Yakni masih ada di angka 10,10 persen Berikutnya kita bandingkan dari data Indonesia ke Amerika Serikat Yang saat ini masih menempati posisi pertama dari kasus COVID-19 di seluruh dunia Data hari ini atau data oh ya data hari ini 19 April Ini kasusnya ada di 738 ribu sekian kemudian meninggalnya ada di angka 39.015 Bahkan beberapa hari lalu saya sempat membaca bahwa di laman CNN Indonesia.com Amerika Serikat pernah mencapai angka meninggal dalam satu hari ini 4 ribu orang ya Itu cukup besar tapi angka kesembuhannya juga terus bertambah ada di 68.285 Walaupun kita lihat rasio kesembuhannya ini masih lebih kecil sedikit dari rata-rata rasio kesembuhan global yang di 10 persen Ada di 9,24 persen dan tingkat kematiannya juga lebih kecil daripada tingkat kematian global Ini ada di 5,28 persen Ini data hari ini di Amerika Serikat tapi di Indonesia Nanti kita masih akan menunggu seperti apa informasi terbaru dari jurubicara penanganan COVID-19 di Indonesia